Menparikraf Sandi Agauno menanggapi pemasangan Bali Hopaslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming di Monumen Welchometu Batam. Menurut Sandi jika wisatawan melihat adanya sesuatu yang mengganggu estetika sebuah tempat wisata, hal itu bisa menurunkan promosi pariwisata. Untuk itu Sandi pun meminta agar semua pihak tak terpecah belah mengingat hari pemilihan semakin dekat. Pemilihan wisatawan tentu ingin mendapatkan foto-foto yang instagramable, yang ikonik. Karena kalau wisatawan datang sekali dan melihat ada sesuatu yang mengganggu estetika daripada fotonya, ini bisa mengganggu promosi pariwisata kita. Jadi mari kita sama-sama bergandengan tangan, jangan terpecah belah karena pemilu ini tinggal 43 hari. Menurut Sandiaga Uno, pemasangan Bali Hopaslon di Monumen WTB termasuk upaya mencemari destinasi wisata dengan konten politik. Ia menilai, pemasangan Bali Hopaslon di Monumen WTB berdampak pada promosi pariwisata kedepannya. Padahal, momentum pemilu 2024 semestinya dapat dimanfaatkan para pelaku ekonomi kreatif dan destinasi wisata untuk mengembangkan usahanya. Pihaknya mengaku terus memastikan destinasi wisata tetap kondusif dari kepentingan politik. Sehingga, kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif bisa dilakukan dengan aman-nyaman dan menyenangkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah lama mengeluarkan surat edaran, SEI, sebagai arahan dalam menghadapi pemilu 2024. SEI tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas Pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.